Selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Ibnu Sina Kali ini saya akan berbagi pengalaman hasil ngebolang Minion Alhamdulillah sambil Goes mendapatkan bahan Minion Dan langsung di tak jauh tempat dari hasil ngebolangnya Kita coba langsung olah Mudah-mudahan bisa berhasil tumbuh Karena Minion itu tidak mudah tumbuhnya Karena kandungan nutrisinya, kandungan airnya sangat sedikit Inilah prosesnya Selamat menyimak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Minion ini kita kupas Gerindaya sampai bersih Kemudian di amplas Tiba saatnya untuk dipelitur Supaya terbebas dari kemungkinan pecah Pecah batok atau retak batok Nah teman-teman Kita siapkan ini ada tisu Ada kuas Gelas mineral Minyak kelapa Sama pelitur Ini disimpan di tas air mineral Tiba saatnya kita untuk melindungi semua ini Bahan-bahan ini dengan pelitur Terlebih dahulu Dibersihkan Pake minyak sayur dulu Oke Kita lihat bagaimana prosesnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!